Halo Youtube Lovers, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di STR News TV. Pakar Mikro Ekspresi terjemahkan Isi Hati Ayu Tingting, sebut Ivan Gunawan Sangat Cinta. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Pedang dud Ayu Tingting dan artis serbaibisa Ivan Gunawan makin terbuka soal hubungan mereka. Ivan Gunawan bahkan sudah bolak-balik melamar sang pedang dud. Ayu Tingting pun tak ragu mengungkapkan rasa sayangnya pada Ivan Gunawan. Meski tak secara langsung mengakui keduanya miliki hubungan spesial, tapi tak sedikit yang menyebut Ayu dan Igun memang benar saling menyayangi. Belum lama ini, pakar Mikro Ekspresi, Poppy Amalia membongkar kedekatan Ayu Tingting dan Ivan Gunawan. Ia menyoroti bagaimana saat Igun mengaku rasa sayangnya pada Ayu, saat melakukan podcast beberapa waktu yang lalu di kanal Youtube milik Ruben Onsu. Poppy melihat Igun dan Ayu benar-benar memiliki rasa sayang yang seutuhnya, apalagi Ayu juga membenarkan rasa sayang Ivan Gunawan. Selanjutnya, Poppy menyoroti bagaimana perasaan Igun saat ditanya apakah ia merasa sakit hati, jika ada yang menyakiti Ayu. Mengaku marah dan kesal, Poppy melihat gerakan alis Ivan Gunawan yang menukik tajam yang mengartikan kemarahan. Poppy menyebut, jika keberadaan Ivan Gunawan di samping Ayu Tingting ini layaknya sandaran. Ivan Gunawan yang sempat berujar jika dirinya siap menanti Ayu Tingting juga tak luput dari sorotan Poppy Amalia. Ayu Tingting yang tersenyum dan memegang tangan Ivan Gunawan pun gambarkan perasaan bahagianya. Tak hanya Ayu Tingting, wajah Ivan Gunawan pun tunjukkan hal serupa. Tatapan sendi Ivan Gunawan seolah benarkan dirinya benar jatuh cinta pada Ayu. Jadi, A.I. Gun tuh menatap Ayu dengan penuh kasih sayang, tapi mana ada sih orang ya yang mau nunggu terserah mau nikah sama siapa sampai bosan, akhirnya kembali ke orang tersebut. Berarti ini cintanya bukan semata-mata, cintanya udah mateng mungkin ya, karena cintanya itu tidak cinta semata-mata karena nafsu pengen segera memiliki tidak, kata Poppy. Menurut Poppy, cinta itu berjalan secara perlahan, dijaga dan selalu ada. Aku melihat cintanya itu sudah menuju ke kasih sayang gitu loh. Jadi kalau kasih sayang itu ya, cinta itu ada perimbangan antara namanya asrat ingin memiliki, makanya ada jeles segala macam di situ. Tapi kalau sayang itu selalu ada, menjaga dan long lasting gitu loh, ucap Poppy. Poppy yang melihat harapan Igun ingin habiskan masa tua bersama dengan Ayu menyebut sebagai cinta dewasa. Dicintai dengan sangat nyata, Poppy lantas menyebut jika Ayu sudah nyaman dengan kondisi itu. Bahkan Poppy mengibaratkan jika keduanya adalah seorang pasangan, seperti pasangan yang sudah lama menikah. Kalau orang koppel nih, udah suami istri yang udah lama menikah, jadi perasaan udah sayang, bukan cinta lagi tetapi udah kasih sayang, kata Poppy. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video sampai selesai.